Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Darussalam Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Tentang salah satu fitur Excel Yang berfungsi untuk Pengolahan data Yang kita sebut Dengan nama Pivot Table Pivot Table ini Berupa tabel interaktif Yang dapat dengan cepat mengolah data Menjadi sebuah informasi Dalam bentuk tabel Dari sekumpulan data Yang jumlahnya bisa ratusan Ribuan Atau bahkan lebih Tujuannya Pivot Table ini agar Sekumpulan data tadi Itu dapat disajikan Secara ringkas Sesuai dengan Yang kita butuhkan Jadi ketika Misalkan Rakan kerja Pimpin atau atasan kita Membutuhkan Sebuah informasi Dari data kita Kita bisa lebih cepat Memberikan Informasi yang Dibutuhkan Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi dari sekian Banyak data Kita akan ringkas dengan cepat Tanpa menghitung secara manual Satu persatu Kita bisa langsung Mendapat kesimpulan Dari data tersebut Sehingga Kita bisa mengambil Tindakan berikutnya Apa yang akan kita lakukan Contoh misalkan Dalam File ini Saya Menyajikan data Yaitu sebuah data penjualan Ada produknya Ada kotanya Kemudian juga Tahun Tanggal dan bulan Nah disini Ada Tanggal order Ada tahun Bulan Hari Dan nama customer Disini kotanya Nama produknya Ada jumlah penjualannya Berapa banyak Harga per piece nya Berapa Berapa rupiah Kemudian Total itu Omset ya Omset penjualnya Berapa Nah kita akan buat Informasi Jika tidak menggunakan Pivot Table Kebayang kita Harus menghitung Satu persatu ya Oke baik Kita akan coba Arahkan kursor nya Di tengah Caranya Kemudian kita tekan Kontrol A Sudah di blok ya Bisa menggunakan Kontrol A Atau teman-teman Bisa blok Cuma kalau Diblok langsung Seperti ini Manual Ini kita tidak tahu Berapa banyak data Yang akan kita Bikinkan Menggunakan Info Table Jadi kita langsung saja Arahkan disini Atau dimanapun Sembara Klik Atau tekan tombol Kontrol A Otomatis Dia akan Memblok semuanya Kemudian kita tekan Insert Kemudian disini Kita klik Vivo Table Disini ya Ada menu Insert Vivo Table Nah disini ada Sudah ini Yang di blok Kemudian Mau diarahkan kemana Pilih tempat Yang kita inginkan Kita bisa new Worksheet Seat baru Atau pada Seat yang sudah ada Kita pilih Seat yang sudah ada Saja Location Kita arahkan Disini saja Oke Seperti ini Teman 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 Seperti ini Disini sebelah sini Ada pivot table fill Disini ada beberapa Quadrant Ada filter Kolom Baris Dan nilainya Disini ada pivot table fill Di bawahnya ada Choose fill To add To report Pilih fill Yang kita akan tambahkan Kedalam laporan Nah disini Ada juga Di bawahnya Ada beberapa Quadrant Ada filter Kolom Raw Dan values Disini Kolom ini Nanti akan tampil Di kolomnya Seperti ini Barisnya Sorry Barisnya Kolom ini Akan tampil Dari kiri Ke kanan Kalau Crow Dari atas Ke bawah Kalau kolom Dari kiri Ke kanan Kemudian File ini Nilainya Oke Kita akan coba Misalnya Disini Datanya Ada seperti ini Kita akan Lihat Bulan Disini ada Bulan Kemudian Disini Kita akan Melihat Toko Nama toko Yang kena Customer Disini Kemudian Disini Juga Ada Nilai Penjualannya Ada Perpis Disini Ada Oke Kita pindah Kita pindah Sini Saja Kita bisa Tengah 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 Begini Teman Teman Contohnya Dengan Begini Kita bisa Menerit Kesimpulan Selama Bulan Januari Sebelah Sebelah Bulan April Bulan April Berapa Total Penjualannya Disini Ada Terus Kita juga Total Keseluruhan Penjualan Kita juga Bisa Diketah Disini Agir Total Contohnya Bisa Ketahui Nah Seperti Ini Teman Teman Ya Kita Juga Bisa Ganti Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Contoh Misalkan Oke Kita Gak Nama Customer Tapi Kita Akan Menggunakan Nama Kotanya Saja Kita Nama Kotanya Seperti Ini Produk Kita Produk Di Perusahaan Atau Di Tempat Kerja Kita Dijual Atau Di Beli Oleh Kota Ini Berapa Banyak Disini Ada Contoh Misalkan Di Bulan April Bandung Itu Tidak Ada Tapi Di Bulan November Ada Seperti Ini Atau Kita Bisa Total Saja Disini Bandung Itu Berapa Banyak Di Selama Kurun Waktu Tertentu Ini Contoh Bandung Ini Ada 4266 98 Misalkan Ya Ini Contohnya Saja Jumlahnya Seperti Ini Jadi Kita Bisa Lihat Kota Bandung Ini Di Order Berapa Banyak Perbulannya Kita Teman 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 Ya Nama Produk Nah Produk Kita Itu Yang Terjual Itu Apa Saja Kita Mau Lihat Produk Kita Ganti Produk Kita Bisa Lihat Produk Yang Terjual Yang Mana Disini Kita Bisa Lihat Juga Disini Ada Jumlah Grand Total Terjual Yang Konsisten Setiap Bulan Ada Produk Apa Saja Yang Paling Banyak Apa Saja Disini Bisa Lihat Terjual Konsisten Bulan Kita Bisa Lihat Disini Nah Ini Salah Contoh Penggunaan Untuk Ivo Table Jadi Teman Teman Bisa Dengan Cepat Mengetahui Data Yang Sekian Banyak Kita Bisa Langsung Tahu Berapa Jumlah Kuantitinya Berapa Jumlah Omset Dan Berapa Jumlah Profit Misalkan Disini Keren Total Oke Kita Coba Total Omset Kita Berapa Selama Kerumah Total Tentu Ini Kita Tidak Pakai Bulan Kita Langsung Total Saja Penjual Sekian Aksesor Sekian Kemudian Dari Penjualan Kita Akan Melihat Omset Nya Langsung Omset Nya Ada Kemudian Disini Kita Tambahkan Profit Misalkan Disini Tidak Belum Ada Profit Bisa Langsung Menambahkan Di Table Pivot Nya Disini Kita Menambahkan Profit Nya Atau Keuntungan Bersih Nya Padahal Di Data Mentah Nya Tidak Ada Bagaimana Caranya Kita Bisa Langsung Menambahkan Di Pivot Table Kita Langsung Diarahkan Kesini Di Area Pivot Table Kursor Kemudian Kita Klik Analyze Menu Analyze Disini Kemudian Menambahkan Analyze Kita Pilih Fill Items And Sets Kita Pilih Pilih Disini Ada Berapa Pilihan Kita Pilih Yang Calculated Fills Kita Pilih Kita Namakan Misalkan Disini Kita Namakan Profit Profit Nah Di Profit Di masing-masing Tempat Itu Berbeda Cara Profit Profit Silahkan Saja Cuma Saya Akan Contoh Ini Sebagai Contoh Saja Profit Nya Itu Biasanya Sudah Dikurangi Dengan Biaya Proses Berapa Banyak Sehingga Total Omset Dikurangi Dengan Biaya Proses Nah Kalau Saya Seperti Ini Saja Buat Omset Dikali Jadi Jadi Contoh Misalkan Profit Nya Itu Setelah Dikurangi Biaya Proses Sebanyak 40% Contoh Misalkan Berarti 1 Dikurang 40% Kita Oke Nah Ini Profit Nya Ini Omset Nya Ini Sudah Profit Bersih Jadi Sudah Dikurangi Biaya Proses Sebesar 40% Biaya Proses Biaya Matri Dan Dan Ini Sangat Berguna Sekali Di area Kerja Kita Ini Bisa Mempercepat Teman Teman Dalam Mengolah Data Ketika Pimpinan Kita Atau Atasan Kita Atau Kerja Kita Minta Data Kita Bisa Cepat Langsung Menyediakannya Oke Itu Saja Teman Teman Jika Ada Yang Tanyakan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Klik Like And Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Yang Berikutnya Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh